Pindah agama, curhatan Dewi Hiujes mengejutkan. Dewi Hiujes merupakan salah satu aktris senior di Indonesia. Meski namanya sudah lama tak terdengar si media, Dewi Hiujes ternyata memiliki transformasi yang mencengangkan. Ia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 90 kg. Dan kini, kabar aktris bernama Dewi Hiujes pun membuat penasaran penggemarnya. Seperti apa kabar terbarunya? Yuk simak berita selengkapnya di sini. Usut punya usut, Dewi Hiujes memutuskan pindah agama. Ia terlahir sebagai pemeluk Hindu. Namun, Dewi merasa tidak dapat pelajaran tentang agama Hindu di keluarga maupun di sekolahnya. Singkat cerita, Dewi putuskan masuk agama Islam dan memakai hijab. Awalnya, Dewi Hiujes dikenal sebagai aktris yang memiliki tubuh berisi. Namun kini, Dewi mengubah penampilannya dengan berhasil menurunkan berat badannya hingga 90 kg. Tadinya, Dewi Hiujes memiliki berat 150 kg. Kini, ia berhasil memiliki berat 59 kg saja. Sebab, Dewi melakukan diet menggunakan metode hypnoterapi. Yang mencari tahu akar permasalahan pasien mengapa mengalami obesitas. Melalui Instagramnya at Hiujes.dewi, Dewi bertanya apa tujuan orang-orang yang mengikuti program dietnya. Rata-rata menjawab ingin bahagia. Ia pun bercerita soal pesan ayahnya yang menginginkan sang putri untuk selalu bahagia. Saya tanya peserta kelas ZOM, apa tujuan ikut kelas ini? Mau bahagia? Mbah, saya berkisah begini. Almarhum ayah saya paling sering bilang, Be happy, dan jalan hidupmu akan jauh lebih mudah. Cerita Dewi Hiujes di Instagramnya at Hiujes.dewi dilansir intip selop pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Tante yang ada di vlog ini gitu, saya dulunya presenter TV, dan saya bukan dokter, jadi saya juga bukan ahli kesehatan. Saya penemu dan praktisi diet kenyang, ya saya menemukan sebuah strategi dengan hypnoterapi dan dengan diet yang diberi nama oleh tempat. Kemudian, Dewi Hiujes berpikir keras bagaimana caranya untuk bahagia. Sebab, Dewi kala itu tidak mengerti apa itu konsep bahagia. Untungnya, Dewi kini telah bisa bernafas lega karena menemukan kebahagiaannya sendiri. Di usia 51 tahun ini akhirnya saya bisa bernafas lega, bisa mengalami langsung bahwa, Be happy, itu baru bisa kita raih jika mau dengan ikhlas menerima ketentuan, keputusan dan rencana Allah, tandasnya. Semua perjalanan panjang itu ternyata adalah bahan baku, ilmu, hidayah, hikmah, untuk meraih kebahagiaan saya sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah, sungguh Allah maha mengetahui dan maha berkuasa atas segala sesuatu, tutup Dewi Hiujes. Artis senior Dewi Hiujes memang sudah cukup lama tak terdengar namanya. Akan tetapi, belakangan namanya kembali naik daun usai berhasil menurunkan berat badan hingga 90 kg. Tak hanya itu, belum banyak yang tahu bahwa sebelum memeluk agama Islam, Dewi Hiujes merupakan penganut Hindu. Ia diketahui telah resmi menjadi muhalaf pada 1993 silam. Berikut, 5 fakta Dewi Hiujes yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. 1. Turun berat badan 90 kg. Dewi Hiujes mengaku sempat mengalami sakit hingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dahulu, bobot badannya bahkan mencapai 150 kg. Dari sanalah ia mulai mengubah pola hidupnya. Mengkonsumsi makanan fresh hingga berhasil menurunkan berat badan hingga 90 kg. Yang justru kenyang terus dengan dibantu dengan hipnoterapi. Saya cerita di beberapa vlog saya, boleh lihat di vlog sebelumnya, tentang bagaimana saya menurunkan berat badan dan ini tambahannya hari ini. Sebelum mulai saya mau lihat dulu, kayaknya meja saya kan kosongnya gak seperti ini. Ia pun membantah bahwa selama proses penurunan berat badan, dirinya berubah menjadi seorang vegetarian. Sebab, ia masih kerap mengkonsumsi ayam, daging, hingga ikan, meski tanpa proses goreng dan mengurangi porsi makan. 2. Tidak makan nasi. Perempuan 51 tahun ini mengaku sudah tak lagi mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi dan tepung. Hal itu dilakukannya lantaran dirinya mengetahui bahwa mengkonsumsi karbohidrat seperti nasi dan tepung membuat bobot badan cepat naik. Ia pun kini memilih untuk mengubah sumber karbohidrat yang boleh dikonsumsinya. Tak lagi nasi dan roti, melainkan kacang-kacangan, umbi-umbian, buah, ataupun sayuran. 3. Pendiri butik berukuran besar. Perempuan kelahiran tabanan Bali ini juga disebut merupakan pelopor dari berdirinya butik baju berukuran besar atau ekstra large di Indonesia. Butik tersebut bahkan langsung mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia pada 2000 lalu. 4. Pindah agama. Dewi Hiujes lahir dari pasangan almarhum Dewa Madesumarta dan Am. Putu Hermawati yang berasal dari Bali. Sejak lahir, ia bahkan diketahui memeluk agama Hindu. Namun pada 1993, pemilik nama asli Desak Madehugesia Dewi ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kini dirinya bahkan sudah berhijab, setelah sebelumnya sempat memakai lalu melepaskan hijab model turban yang biasa ia kenakan. 5. Jadi dosen dan duta pendidikan. Pada 2011, bintang film petualangan Sherina ini sempat dinobatkan sebagai duta pendidikan anak Indonesia. Pasalnya, kala itu Dewi Hiujes cukup fokus untuk memberikan edukasi bagi masyarakat terutama untuk pendidikan anak usia dini. Ia bahkan memiliki lembaga yang diberi nama Dewi Hiujes Foundation International, DHFI, dan memiliki Hiujes Skoling untuk memberikan pendidikan alternatif di luar sekolah untuk anak-anak. Bahkan, ia juga memiliki paut yang diberi nama Little 1 Academy. Sementara itu, saat ini dirinya diketahui merupakan dosen di Stikom Interstudy Jakarta. Bahkan pada 2017 lalu ia sempat menjabat sebagai ketua jurusan komunikasi bisnis. Seorang hipnoterapis yang, Alhamdulillah, berhasil menurunkan berat badan dari 150 kg seperti ini. Jadi, kita muncul dengan ide yang baru. Oke, yuk ikut saya ke dapur ya. Masya Allah, saya punya buah banyak sekali. Saya pilih mangga saja. Belum ada yang mateng. Yang ini setengah mateng. Nanti saya bisa campur pakai madu. Jadi, ingat kalau makan mangga, biasanya sama mama nih makan mangga. Atau punya makanan banyak kayak gini, mama biasanya mengingatkan. Sedekah sama apa yang paling kamu cintai. Saya kan cintanya makanan ya. Jadi, kata mama harus raja-raja sedekah buat makanan yang kamu makan. Atau hubungannya sama langsing. Tapi asli ini berhubungan. Nanti kita ngobrol ya. Saya ambil piring dulu. Jadi, konsernya yang dikasih tau mama adalah berbagi dengan apa yang paling kita cintai. Dan berbagi dengan apa yang terbaik yang kita punya. Jadi, sedekahnya bukan dari sisa makanan gitu loh. Tapi, benar-benar dari makanan yang mau kita makan. Saya ingat, ini bukan cerita untuk ujung ya. Tapi hanya untuk flashback. Barangkali menginspirasi teman-teman. Saya waktu itu lagi serius-seriusnya menjalankan nasihat mama saya untuk sedekah. Meskipun biasanya sedekah di pagi hari ngasih makan burung. Kan nggak selalu uang ya teman-teman ya. Ngasih makan burung. Atau ya, sisanya dimakan semut gitu ya. Hari itu, saya sering. Lumayan sering. Pergi ke satu tempat untuk menyampaikan sedekah makanan gitu. Jadi, berbagi makanan. Dan betul. Pertolongan dari langit itu turun. Jadi, benar ya sedekah itu membuka pintu pertolongan dari langit. Dengan ajaib, saya tiba-tiba mendapatkan ilham untuk merubah, pindah haluan, dan ketemu hipnoterapi, dan bisa dayut kenyang gitu loh. Dan jalannya dimudahkan sama Allah untuk bisa turun dari 150 kilo. Turun-turun dengan sangat cepat. 18 bulan bisa turun sampai 80 kilo. Buat saya itu sebuah keajaiban. Saya kemudian jadi melihat ya seperti filosofi orang kalau mau makan mangga ya teman-teman. Kan kalau kita mau makan mangga, mangga utuh begini. Nggak bisa lah kita makan sekaligus. Rasanya juga bakal aneh kan ya. Tapi, mangga ini harus dikupas ya kan. Habis dikupas, harus dibagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjalanan Mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia Mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.